Tengdasyat inilah 8 manfaat penting bayam bagi kesehatan tubuh. Manfaat bayam sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak pada umumnya ibu hamil dan bagi semua orang tentunya. Bayam merupakan sayuran yang favorit bagi keluarga Indonesia. Bayam mudah ditemui pada pasar-pasar tradisional dan untuk memasaknya juga tidak sulit. Menu Bayam Biasanya ditumis dengan beberapa bahan lain seperti jagung yang tentu saja membuat tumis bayam bervariasi dan sekaligus mendapatkan manfaat jagung atau manfaat kacang panjang dalam satu masakan. Sayuran seperti bahan ini juga dapat dikreasikan dengan daging ayam menjadi nugget bayam. Menu seperti ini biasanya sangat disukai anak-anak. Namun kandungan gizi bayam ternyata memang baik untuk tubuh. Kandungan bayam-bayam merupakan bahan makanan yang padat nutrisi. Itu yang menjadikannya tidak kalah dari sayuran lain seperti pada manfaat kangkung, manfaat kacang panjang ataupun manfaat wortel. Pada seikat terdapat kandungan kalori, zat besi, vitamin B, vitamin A, vitamin E, magnesium, kalium, asam folat, kalsium dan masih banyak nutrisi penting lainnya. Manfaat bayam bagi kesehatan tubuh Manfaat bayam sudah terlihat dari berbagai kandungan gizi yang sangat tinggi di dalamnya. Manfaat bayam sangat beragam dan baik bagi tubuh terlebih lagi bagi anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Beberapa manfaat bayam adalah sebagai berikut satu. Penting untuk menjaga kesehatan mata bayam merupakan salah satu sayuran yang sangat tinggi kandungan vitamin A. Kita ketahui bahwa vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mata agar penglihatan tetap baik. 2. Menjaga kesehatan tulang vitamin K pada bayam membantu penyerapan kalsium yang baik bagi tulang. Pada orang-orang yang telah lanjut usia sangat rentan terkena penyakit osteoporosis. Maka dari itu sangat penting menghonsumsi bayam dan apalagi pada anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Seimbangkan pula dengan susu untuk kalsium yang penting bagi pembentukan tulang. 3. Menjaga kesehatan jantung pelak kolesterol pada pembuluh darah arteri akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Antioksidan pada bayam mencegah menumpuknya kolesterol dan juga mampu mengontrol tekanan darah yang menjauhkan dari penyakit hipertensi. 4. Mencegah kanker manfaat bayam terkandung pada flavonoidi ini mampu meredam infeksi pada tubuh yang menyebabkan kanker. Beberapa di antaranya kanker ovarium, kanker paru-paru, dan kanker kolon. Selain itu beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa bayam diakini dapat mengurangi resiko kanker kulit. 5. Mencegah penuaan dini vitamin A dan kandungan antioksidan yang terdapat dalam bayam sangat membantu untuk mencegah dan mengatasi penuaan dini yang disebabkan oleh radikal bebas. 6. Meningkatkan efisiensi otot Masih ingat sinetron popayye, ia akan tumbuh kuat berotot setelah makan bayam, tidak salah memang. Karena bayam dari berbagai penelitian di dunia diakini dapat meningkatkan efisiensi otot. Para peneliti dari Karolinska Institute di Swedia menemukan partisipan yang mengonsumsi 300 gram bayam sehari mengurangi jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk daya otot-otot mereka saat latihan sebesar 5%. Efeknya terlihat hanya setelah 3 hari konsumsi bayam. Sungguh luar biasa. 7. Melancarkan pencernaan bayam merupakan sayuran hijau yang sangat tinggi kandungan serat. Hal ini sangat berdampak pada kesehatan pencernaan dalam tubuh manusia. Jika Anda mengalami masalah bab atau pencernaan lainnya ada baiknya Anda mengkonsumsi bayam sebagai menu harian Anda. 8. Baik untuk anemia Anemia bayam mengandung zat besi yang sangat baik untuk memproduksi sel darah merah yang diperlukan oleh tubuh manusia. Kekurangan darah merah atau yang lebih dikenal anemia. Maka ada baiknya Anda mulai mengkonsumsi bayam secara rutin agar terbebas dari anemia. Tips memasak bayam pada saat memasak bayam ini. Tidak boleh terlalu lama karena akan menghilangkan nutrisi penting. Selain itu hendaknya bayam setelah dimasak. Jangan didiamkan terlalu lama karena beberapa senyawa pada bayam akan rusak jika terkena oksigen oleh karena itu. Bayam yang sudah dimasak harus segera dimakan sebelum 5 jam. Efek samping bayam-bayam tinggi asam oksalat Yang dapat mengikat zat besi dan kalsium dan menyebabkan tubuh akan mengikat zat ini sehingga akan menyebabkan kekurangan kedua zat ini. Mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti tomat, Lombok, jus lemon atau jus jeruk bersama dengan bayam dapat membantu penyerapan kedua zat tersebut. Bayam tinggi serat tapi terlalu banyak dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung. Perut bergas dan keramanfaat bayam memang cukup baik bagi tubuh manusia. Sejumlah penelitian juga telah memberikan bukti nyata yang mengaitkan khasiat bayam dalam membantu menjaga kesehatan tubuh manusia. Terima kasih. Subscribe Rahayu Malik Terima kasih. Terima kasih.